Di sini ada pertanyaan, tentukanlah nilai D jika 3 per 7 ditambah negatif 5 per 6 dikurangi 19 per 21 sama dengan D dikali negatif 5 per 6. Untuk menentukan nilai D, langkah yang pertama adalah kita ubah terlebih dahulu pada ruas kiri agar berpenyebut sama, yaitu di sini akan kita ubah menjadi berpenyebut 42. Maka pada ruas kiri, kita ubah menjadi 18 per 42 ditambah negatif 35 per 42 dikurangi 38 per 42 sama dengan D dikali negatif 5 per 6. Selanjutnya, untuk ruas kiri, kita operasikan 18 per 42 ditambah negatif 35 per 42 dikurangi 38 per 42, hasilnya adalah negatif 55 per 42. Kemudian, untuk ruas kanan, D kita kalikan dengan negatif 5 menjadi negatif 5D, kemudian dibagi dengan 6. Maka di sini, untuk mendapatkan nilai D masing-masing ruas, kita kalikan dengan 6. Maka, negatif 55 per 42 dikali 6 sama dengan negatif 5D per 6 dikali 6. Maka kita dapatkan negatif 55 per 7 sama dengan negatif 5D, atau dapat kita tuliskan sebagai negatif 5 per 1D. Maka, kita dapatkan di sini nilai D sama dengan negatif 55 per 7 dikalikan dengan 1 per negatif 5. Yaitu, kita gunakan konsep pembagian pada pecahan, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Selanjutnya, di sini negatif 55 kita bagi dengan negatif 5, maka didapatkan hasilnya adalah 11. Maka, D-nya sama dengan 11 dikali 1 sama dengan 11 dibagi dengan 7. Atau, di sini dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 4 per 7. Maka, jawabannya adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.